Japur Bali Mule itu didirikan karena saya ingin sekali memperkenalkan potensi-potensi yang ada di desa. Nah, kebetulan setelah saya kembali ke desa mengabdikan diri menjadi pemangku adat, jadi saya ingin mengangkat potensi-potensi yang ada di desa Les. Karena di desa Les menurut saya itu potensinya luar biasa. Karena kami punya daya tarif pariwisata di air terjun dan di laut, jadi nyegara gunung istilahnya. Begitu juga ada potensi-potensi di luar itu seperti ada pembuatan arak, ada pembuatan gula lontar, garam, dan pastinya dapur Bali Mule itu adalah dapur tempat saya belajar dan mengajar. Jadi saya berbagi cerita dari desa itu di dapur Bali Mule. Saya memasak sesuai dengan bahan yang ada di sekitar, jadi yang ada di desa. Dengan citarasa bumbu Bali atau citarasa nusantara dan memakai cara tradisional. Masih memakai bungku, kayu bakar, dan bahan-bahannya juga masih hampir 80% dari sekutaran dapur Bali Mule. Kalau tantangannya, kalau ketemu dengan tamu-tamu sih tidak terlalu ya, karena apa yang kemas itu memang sesuai dengan apa yang saya punya. Jadi menjadi diri sendiri, sehingga buat saya tidak ada terlalu berat tantangannya. Karena tamu yang datang itu sudah tahu bagaimana dapur Bali Mule itu secara tempat dan juga produk-produknya lewat media-media sosialnya dapur Bali Mule. Dan saya selalu menjadi diri sendiri, memasak yang sesuai dengan keinginan saya dan kecintaan saya terhadap makanan yang saya masak. Kalau pendapat saya secara pribadi, saya sangat-sangat setuju sekali ya. Dan saya sangat mengapresiasi dengan The Kayon membuat program-program makanan lokal ya, khususnya Bali. Ya mungkin ke depannya saya berharap juga ke Nusantara. Karena kalau kita mengangkat makanan-makanan tradisional yang apa kita miliki, jadi itu juga akan membantu dari segi petani-petani yang ada di desa. Jadi karena menu-nya, menu tradisional pastinya bahan-bahannya pasti adanya yang di seputaran kita. Jadi konsepnya seperti dapur Bali Mule, apalagi dengan Kayon yang begitu hotel yang megah begini, ya saya rasa luar biasa sekali. Dan saya sangat berterima kasih kepada Kayon dan manajemen sudah bisa mengangkat, memperkenalkan yang awalnya kami di desa, diperkenalkan di salah satu restorannya Kayon. Malam ini saya membawa makanan khas Bali secara umum, khususnya ada ciri khasnya yang dari desa Les. Jadi ada yang spesialnya itu adalah lawar gurita dengan daun cabai bun. Kalau secara Indonesia-nya daun cabai puyang. Nah itu yang dimasak dengan gurita, juga ada sati lilit barakuda, ada ikan bumbung makarel, ada sati tuna, ada cumi serapa, terus ada sup ikan. Dan dessert-nya penutup daluman, santannya dibakar, ditambah dengan juruk. Juruk itu gula lontar. Terima kasih telah menonton! Jami adalah sebuah korea. Jami adalah pertama kali ini mempunyai bali, ini pertama kali ini mempunyai bali. Seafood adalah sangat fresh dan saya dapat merasa banyak spiapan yang terasa. Jadi, ini sangat baik. Saya mengucapkan ini bali-alit. Jami adalah sebuah bali-alit. Jami adalah sebuah bali-alit. Jami adalah sebuah bali-alit. I'm Suzanne and we're from Australia. We really enjoyed our meal tonight. Delicious baloney's paste. Thank you so much. Nama Bali saya Gede Yudiawan. Semoga ke depan ayong semakin maju semakin sukses dan terus mengangkat makanan-makanan atau kuliner-kuliner khas Lokar khususnya Bali kalau bisa sampai merambah ke makanan Nusantara citarasa Nusantara. Terima kasih.